Hai Mam and Dad Ada beberapa jenis tanaman hias yang sangat mudah dirawat baik oleh pemula sekalipun Di antaranya tanaman kaktus hias Siapa sih yang gak tau tanaman yang satu ini dikenal sebagai tanaman kurun Dengan tampilan berbagai variasi baik dalam bentuk warna Selain itu tanaman kaktus bisa dijadikan tanaman hias Keunggulan dari tanaman hias kaktus kemudahannya dalam perawatan dan tampilannya yang mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda Di dalam ruangan Mam and Dad atau di luar ruangan Hai Assalamualaikum Good day smart people Welcome back in my channel with me Titin Herdina Sebelumnya please do subscribe, like, share, dan komen Terima kasih ya Kali ini Mam, Dads aku mau review tanaman kaktus cereus peruvianus monterus Spesies yang sangat unik yang tumbuh lebih tinggi dari kebanyakan suku lain lainnya Tanaman kaktus ini tumbuh dewasa dan bunganya jarang mekar Bunganya berwarna putih kecil dan akan menjadi bakal buah yang nanti akhirnya akan berwarna merah dan buahnya mirip seperti buah apel Selain itu kaktus ini memiliki nama lain yang biasa disebut dengan kaktus apel monterus Kaktus ini dapat ditanam di daerah yang sedikit atau tanpa irigasi seperti di landscape berdaya burung Media dan iklim yang panas serta kering di bawah sinar matahari penuh Bentuk pertumbuhan monterus dari genus cereus peruvianus juga dikenal sebagai monterus epel kaktus Dan monterus kaktus, cereus peruvianus tanaman hias yang tumbuh, subur di iklim gurun, mediterania, dan subtropis Bentuk dari tanaman kaktus ini merupakan rangkaian puncak yang muncul dari batang hijau ke abu-abuan yang tegak Mam, dad, tanaman ini cenderung menggantung dan dengan sedikit ujung batang yang menjadi gelombang, spiral, atau kombinasi dari kedua bentuk tersebut Mams, dad, seperti yang sudah aku jelasin tadi Bentuk dari bunga tanaman kaktus cereus peruvianus monterus menghasilkan bunga yang putih Dan seringkali dengan tepian merah muda dengan diameter 4 inci Buahnya bisa dimakan dan biasanya berwarna merah Berwarna merah muda, terkadang ungu, ataupun orange Dengan biji yang bisa dimakan, seperti buah naga Perlu diketahui sebelumnya, mam, dad Untuk menanam tanaman ini, sebaiknya bibit dari tanaman kaktus ini ditanam di bawah pelindung seperti plastik upi Jika mam and dad menanamnya di bawah sinar matahari penuh Mungkin tanaman ini akan mengalami luka bakar Cara terbaik untuk menyesuaikan tep kaktus ini dengan melindunginya di permukaan Dengan meletakkannya di luar dan perlahan memindahkannya ke area yang cerah selama 1 atau 2 minggu Untuk menghindari stres tanaman Saranku mam, dad, untuk membantu pertumbuhan dari kaktus ini Beri pupuk yang hemat 2 kali setahun dengan waktu rilis yang lambat Beri pupuk osmocode dengan kode 15510 Jika tidak dibuahi Mereka akan cenderung tumbuh sangat lambat Selain itu, tanaman ini lebih baik jika ditanam di luar ruangan Saranku mam, dad, tanaman ini akan lebih baik jika ditanam di luar ruangan Tanaman kaktus ini membutuhkan 80-100% sinar matahari Bergantung pada lokasi di mana sinar matahari penuh adalah yang terbaik Menurutku, pertumbuhan dari tanaman ini sangat baik jika diletakkan di teras Berikan ruangan yang cukup untuk pertumbuhan yang biasanya tanaman berdiameter 10-20 meter Tanaman kaktus ini berbentuk silinder berwarna hijau ke abu-abuan tua Duri, tepi yang tajam, tonjolan dan knop yang mencolok dapat ditemukan di sepanjang cabang Nama Sereus berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin Yang berarti obor besar Dan selama bulan-bulan yang hangat, tanaman menghasilkan bunga yang besar Tanaman kaktus ini berbentuk silinder berwarna hijau ke abu-abuan tua Duri, tepi yang tajam, tonjolan dan knop yang mencolok dapat ditemukan di sepanjang cabang Selama bulan-bulan yang hangat, tanaman menghasilkan bunga putih kecil atau kemerahan dan sedikit harum yang mekar di malam hari Spesies ini dibedakan dengan buah merah yang bertahan lama ditanam Buahnya besar, tidak berbulu dan mengandung biji kecil Bisa dimakan, serasa renyah dan disebut pitaya Namun mam, varietas monteros tumbuh lebih lamban dan tingginya lebih kecil Tanaman membentuk banyak oxide yang akhirnya tumbuh setinggi tanaman induk Tanaman ini juga memiliki cabang yang tegak, berusuk dan silinder Hijau ke abu-abuan dengan duri tepi, tajam dan tonjolan knop yang mencolok Dapat ditemukan di sepanjang cabang Tanaman kaktus ini mam, endet, cereus, peruvianus, monteros Kaktus yang dikagumi karena cabangnya yang menonjol Bunganya yang terbuka di malam hari dan berwarna merah Buah seperti apel mencapai ketinggian 10 hingga 20 kaki Dengan penyebaran 15 kaki atau lebih di habitat aslinya Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mam Dad, di awal pertumbuhan dari tanaman ini Berikan pupuk slow release dan aduk ke dalam permukaan tanah Di dalam pot, pupuk dapat digabungkan dengan mencampurnya saat direporting Perlu diketahui mam, kaktus cereus, peruvianus Mencoba untuk terus tumbuh dalam cahaya rendah di bulan-bulan yang pendek Dan akan mengembangkan batang yang tipis yang tidak normal dan lemah Catatan terpenting dalam memelihara tanaman kaktus ini Jika memungkinkan tanaman ini dapat dipindahkan di luar ruangan Jika mam dan dad meletakkannya di dalam ruangan Selama bulan-bulan musim panas Untuk mendapatkan udara segar dan cahaya ekstra Untuk meningkatkan warna Serta membantu memperpanjang duri dari tanaman kaktus ini Biasanya suhu yang hangat cocok di musim semi Musim panas dan di musim gugur Di habitat aslinya Untuk musim dingin Tanaman ini harus dipindahkan ke posisi sejuk Di mana mereka bisa beristirahat Kaktus applemon terus tumbuh paling baik di tempat yang panas dan cerah tanpa naungan Tanaman kaktus ini biasanya dibesarkan dari biji Tetapi meskipun benih ini berkecambah Dan tumbuh lebih cepat daripada kebanyakan kaktus lainnya Perbanyakan benih masih merupakan proses yang sangat lamban Jika menggunakan biji Selain itu Tanaman kaktus cereus peruvianus Juga dapat diperbanyak menggunakan bagian batang yang berakar pada cabutan pot Tetapi proses ini seringkali tidak praktis Karena melibatkan menghancurkan virtual tanaman aslinya Bunga dari tanaman kaktus ini biasanya mekar di bulan Juni hingga September Setelah berbunga Setelah berbunga tanaman akan menghasilkan buah yang berdaging Saat matang buah terbuka dan menghasilkan daging buah yang bisa dimakan Tanaman ini biasanya memiliki bunga yang mekar di bulan Juni hingga bulan September Setelah berbunga tanaman akan menghasilkan buah yang berdaging Saat matang buah terbuka dan memperlihatkan daging buah yang bisa dimakan Buahnya yang dikenal secara lokal sebagai pitaya Tidak berduri dan memiliki warna kulit bervariasi dari ungu, merah hingga kuning Di tanah yang tidak dikeringkan dengan baik atau jika kaktus ini mengalami kelembapan yang berlebihan Kemungkinan akan berakhir dengan busuk akar Pilih dry nase yang baik dan perbaiki dry nase untuk menghindari hal ini Dan hanya siram kaktus jika diperlukan Saran kumam saat serius kakti masih muda disarankan untuk mereporting setiap tahun di awal musim panas Untuk memberikan mereka tanah yang segar Memeriksa sistem akar dan memindahkannya ke pot yang lebih besar jika diperlukan Oke mom and dad, terima kasih udah nyimak video aku Itu tadi sekilas tentang tanaman kaktus cereus peruvianus monterus Sampai jumpa di video berikutnya Bye, Assalamualaikum